yo tes suara 123 hari ini hari Senin jam 3 jam 3 sore ini mau ke daerah kopo kopo margahayu raya kalau nggak salah jadi mau ke daerah kopo mau beli sesuatu adalah mau beli barang tokonya itu di daerah kopo alamatnya sekalian dia jalan-jalan sore sebenarnya ada sih tokonya online cuma pengen beli offline aja langsung ke toko biar sekalian bisa jalan-jalan tapi sebelumnya kita ganti oli dulu soalnya udah hampir dua minggu belum ganti oli nih motor eh ke Yamaha dulu beli oli Yamaha setiap budi nih mau beli oli terus gantinya nanti disana soalnya kalau disini antri kayaknya jatuh nggak tuh motor ini Yamaha Tri City 155 ban depannya ada dua cok kalau depannya ada empat jadi sebelah kiri dua sebelah kanan dua itu buat nikung nikung enak tuh saya kasih super sport satu super sport ini motor cakep cok tuh depannya juga sanggar bagian depannya tuh bagian dalamnya tuh double disc brake shock depan empat terus ban depan dua jadi ini olinya pake super sport Yamaha loop super sport pake yang ini aja lah udah lumayan nggak usah yang mahal-mahal pake Yamaha loop super sport juga buat harian udah lumayan sih biru-biru olinya biru motornya juga biru hahaha oli biru motor biru orangnya hitam jadi biru hitam pas kan biru hitam motor biru oli biru orangnya hitam ya nggak hitam-hitam amat sih standar lah standar kulit orang Indonesia nggak hitam nggak putih sawo 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 ini sawo mentah ding 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 biasanya ada polisi di sebelah main geber-geber kaget gini udah di belakang polisinya langsung nyambut kunci kamu maksudnya apa kamu ngegeber-geber di lampu merah nggak sengaja pak gabut oh gabut yaudah sini saya tilang kenapa di tilang pak ya saya juga gabut makanya saya nilang yaudah pak silahkan di tilang saya mah pasrah iya mau kemana ganti oli terus isi bensin habis itu cus kita berangkat yaudah oli nya ganti disini aja soalnya disitu mah ya becek dong merah habis nyuci motor soalnya kalau disitu antri aduh antri juga lagi disini banyak motor lagi tapi kesorean soalnya yoi jadi udah beres ganti oli ini holder hp dadakan co ini jatuh nggak disini takut jatuh anjir disini apa disini ya jatuh nggak nih co abismillah moga aja nggak jatuh sekarang kita mau ke kopok udah ganti oli udah beres sekarang kita ke kopok pindahin lah asli ngeri kalau disitu lah ntar kena jalan-jalan lubang malah jatuh lagi soalnya buat maps soalnya buat maps nggak hafal sih jalan cuma lupa-lupa inget disini aja ya nah kalau disini kayaknya agak lumayan aman yuk yuk jadi kalau kalian nyari motovlogger yang nggak hafal jalan yaitu ini saya ini motovlogger yang nggak hafal jalan ya hafal sih hafal cuma kalau untuk apa daerah-daerah kesana kayak udah mulai-mulai keluar Bandung nah itu nggak terlalu apa nggak hafal kalau masih di sekitaran Bandung di dalam Bandung ya yang daerah-daerah sini ya hafal sih jalannya tapi kalau udah daerah sana nggak mending nggak usah pakai inilah takut jatuh ntar lihat ke depan HPnya di bawah nggak sadar pas ngelihat ke bawah HP udah nggak ada jatuh mending kita rabar-rabar jalan aja soalnya ini holdernya buat yang di apa di mobil sih yang buat di AC itu di AC mobil kirain bisa jadi ini tuh nanti lewat oh lewat situ paramitalet oh lewat sana yuk ah guys kalau kayak gini kan apa nggak was-was gitu ntar fokus ngelihat ke depan pas mau lihat maps ke bawah HP udah nggak ada enaknya ini sambil ngebahas apa ya oh kita bahas kelebihan dan kekurangan WR aja ya soalnya yang kemarin kan yang waktu hari minggu itu suaranya kurang jelas sekarang kita bahas lagi jadi dimulai dari mana dulu nih dari segi desain kalau dari segi desain dan ya emang emang sih diakui desain belakangnya itu side panelnya itu kurang gimana ya kurang wah gitu jadi untuk kesan trailnya nggak terlalu keluar tapi kalau untuk supermoto ya lumayan sih terus bagian belakangnya kan dia agak nungging ke belakang tuh agak nungging terus yang cover apa sparkboard belakangnya ini itu kan dia kurang panjang terus kurang ke belakang kan jadi dia bentuknya tuh agak nungging tapi sebenernya tergantung selera juga sih kalau desain itu nggak bisa dibilang jelek nggak bisa dibilang ya nggak bisa dibilang juga bagus tergantung selera masing-masing karena kan setiap apa selera setiap orang kan berbeda-beda jadi kita nggak bisa menilai dari satu ini sih bisa aja misalnya misalnya ya misalnya bisa aja saya bilang WR desainnya bagus tapi menurut si B menurut si A menurut si C WR desainnya kurang gini-gini-gini ya bisa aja karena kan kembali lagi ke selera masing-masing terus dari segi fitur kalau udah dari segi kelengkapan fitur dia paling unggul kayak di speedometer untuk informasi apa informasi di speedometernya dia paling lengkap dibanding kompetitornya udah full digital terus apa udah full digital terus untuk informasinya juga lengkap ada indikator netral terus lampu sein terus indikator apa suhu mesin panas sama untuk di bagian kotaknya ini tuh ada indikator RPM RPM mesin putaran mesin terus indikator gear ada indikator bensin ada ih lupa isi bensin co ngomong indikator bensin lupa isi bensin ini pom bensin dimana yang ada turbo ah kok bisa sih lupa isi bensin yaudahlah skip aja skip lanjut lanjut jadi untuk indikator bensin ada terus kilometer ini juga bisa diganti-ganti sih ada ini nih ada ini apa sih namanya ini gak tau nih yang dibawah nih apa namanya gak tau pokoknya ada ada jamnya juga lah ini ada jam cuma ini belum disetting sih sama saya ada indikator jam juga terus aduh bentar nah ini indikator kilometer 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 terus ada indikator gear juga pokoknya untuk dari segi fitur speedometer dia paling lengkap dari CRF sama KLX terus untuk sektor mesin untuk sektor mesin udah paling paling unggul di kelasnya juga udah spek apa dengan spek mesin 155 cc VVA kalau yang apa semuanya juga udah pada tau lah VVA itu teknologi besutan Yamaha jadi motor-motor yang pakai mesin VVA itu termasuk motor generasi baru keluaran baru semua jadi VVA 155 cc VVA SOHC 4 clap sedangkan kalau kompetitornya kan masih apa 150 cc SOHC 2 clap kalau untuk KLX kan dia nggak sampai 150 dia kalau nggak salah itu cuma 140 KLX kalau nggak salah jadi terus di bagian mesin udah berpendingin apa berpendingin berpendingin cairan radiator radiatornya di sebelah kanan kalau untuk kompetitor kan apa kayak CRF KLX kan belum berpendingin radiator masih berpendingin apa berpendingin udara masih ngandelin sirip-sirip yang ada di blok mesin jadi belum pakai radiator nah itu keunggulannya juga dari sektor mesin terus performa untuk performa ya itu dia juga lebih jauh lebih unggul dari kompetitor dari CRF dan KLX dari segi performa itu dia jauh di atas dari torsi terus top speed cc juga itu dia jauh lebih unggul pokoknya kalau nggak salah itu WR itu torsinya berapa ya 14 atau 16 kalau untuk CRF itu dibawah 12 kalau nggak salah kalau nggak salah ya pokoknya untuk segi performa dia paling unggul di kelasnya dibandingkan dua kompetitor terus apalagi mesin udah desain udah fitur kalau fiturnya sih tapi tambahannya ini paling lampu hazard nggak tahu kalau di CRF sama KLX ada lampu hazard nggak kalau emang nggak ada berarti ya jadi kelebihan juga fitur lampu hazard yang lampu darurat itu loh yang lampu sennya nyala dua dua nah itu dari segi apa lagi ya suspensi untuk suspensi depan belakang ya bisa dibilang nggak belum apa kalau untuk suspensi depan teleskopik bisa dibilang kelebihan bisa juga dibilang kekurangan tergantung selera masing-masing juga sih apa setiap orang kan ada yang suka pakai USD ada yang suka pakai teleskopik kalau apa untuk ukuran teleskopik WR sendiri kan udah paling besar di kelasnya dia kan ukurannya 41 mm ukuran diameter apa teleskopiknya sedangkan untuk USD di CRF sama KLX kan kecil kalau di CRF itu diameter USD nya tuh kalau nggak salah 36 kalau nggak salah 36 apa 37 jadi kalau dibandingkan sama teleskopiknya WR sih ukurannya ya beda jauh 41 sama 36 ya beda jauh tapi kalau segi kenyamanan ya sesuai pemakaian menurut saya sih enakan ini teleskopik soalnya diameternya juga gede kalau yang punya WR terus yang terabas-terabas juga kan banyak yang pakai ini dari USD diganti ke tele, teleskopik terus kadang ada juga kalau USD kayak USD bawaan kecil diganti ke USD yang lebih besar biasanya gitu jadi ya untuk teleskopiknya bisa dibilang kelebihan bisa dibilang kekurangan juga mungkin kalau kelebihannya itu performanya enak dipakai apa 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 sih namanya nih untuk dipakai terabasan enak kalau kelebihannya cuma ya paling dari segi desain ya kelihatan gimana ya kelihatan nggak jadi nggak keren gitu kalau USD kan di dari segi desain kan jadi keren kalau USD tapi kalau teleskopiknya gede kayak gini juga menurut saya cakep sih dari segi desain juga jadinya gagah gitu kekar terus untuk itu suspensi depan untuk suspensi belakang memang menurut saya ya udah lumayan udah cukup terus enaknya juga untuk suspensi belakangnya bisa di setting sih tingkat kelembutannya tapi nggak tahu kalau di CRF sama KLX kayaknya bisa juga kalau KLX nggak tahu kayaknya nggak bisa kalau KLX kalau CRF bisa kayaknya jadi dia bisa di setting kalau untuk WR bisa lembut bisa keras cuma settingannya nggak terlalu banyak sih emang cuma sedikit aja settingannya nggak leluasa lah nggak bisa leluasa lah settingnya oh iya mungkin alasannya maha kasih ngasih teleskopik di WR juga ini mungkin sebagai ini untuk menekan biaya produksi juga biaya penjualan juga soalnya kalau dikasih apa USD kayaknya mungkin harganya bisa lebih tinggi dari sekarang soalnya kan dia dari segi fitur udah dikasih lengkap dari rangka juga udah double cradle masih semi sih semi double cradle tapi kalau dibandingkan kompetitor masih 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 inilah daripada mereka dari CRF daripada rangkanya CRF KLX soalnya yang double cradle bawahnya itu kalau WR dia sampai atas sampai agak ke tengah sedikit sih kalau CRF sama KLX kan kalau double cradle nya KLX kan dia cuma di bagian bawah kalau CRF dia agak naik ke atas sedikit nah kalau WR dia double cradle nya lebih tinggi dari punya CRF jadi lebih di atasnya CRF paling itu sih rangka udah terus suspensi depan udah suspensi belakang udah terus paling kelebihannya itu aja sih gak tau lagi mungkin mungkin ada lagi cuma gak ini gak keingat sih ya udah kalau apa kelebihannya udah berarti sekarang kekurangannya ini nyari pom bensin dulu bensin tinggal 2 garis oke paling dari segi kekurangan tuh dari apa ya paling bobot dari segi bobot kekurangannya yang paling mencolok itu dari segi bobot jujur bobotnya WR ini emang paling berat diantara CRF sama KLX paling berat kalau KLX sama CRF itu ringan keliatan juga sih dari desainnya kalau WR ini dia lebih lebar daripada CRF sama KLX dia lebih lebar jadi ya wajar kalau lebih berat juga ntar di si bensin dulu si Pertamax Turbo motor dimana motor turbo berarti 50 berarti 50 50 ya? iya Terima kasih telah menonton!